Ketua PKB, Muhaimin Iskandar atau Caimin memberikan respons terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Reaksi singkat itu disampaikan Caimin saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada Rabu 30 Oktober. Dikutip dari Kompas.com, Caimin mengaku ikut sedih terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Terkait penangkapan mantan Menteri Perdagangan ini, banyak pihak yang menilai adanya kriminalisasi oleh pemuasa. Menanggapi hal tersebut, Caimin irit bicara. Ia mengaku tidak tahu menahu terkait ada atau tidaknya kriminalisasi dibalik penangkapan Tom Lembong. Lantas, Caimin enggan berkomentar lebih lanjut terkait penetapan tersangka kasus tersebut. Meski begitu, Caimin memberikan pesan dan berdoa agar Tom Lembong sabar serta kuat. Sementara Anies Baswedan mengatakan Tom Lembong adalah sosok yang selalu mementingkan kepentingan publik. Bahkan Anies menyebut Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Dan Lok Tribune X Sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia